ALL MIGHTY! Double kill! ALL MIGHTY! Can I go out and play? Halo esku selamat datang kembali di channel Johnny Space Kali ini gue bersama dengan Raja Patni Salah satu ksatria di game Lokapala Raja Patni ini terinspirasi dari sosok Diyah Gayatri Putri bungsu dari raja terakhir kerajaan Singasari Dalam buku Gayatri Raja Patni, Karangan Earl Drake Di masa remajanya, Diyah Gayatri ini lebih tertarik dengan topik-topik serius Seperti pengetahuan, agama, dan juga kenegaraan Kecintaannya pada sang ayah membuatnya tidak terlalu peduli untuk mencari pasangan bosku Dan lebih memilih untuk membahagiakan sang ayah Namun tragis, Diyah Gayatri malah menjadi salah satu saksi runtuhnya kerajaan Singasari Karena adanya pemberontakan Kemudian sejarah mencatat Klak beliau menjadi istri dari Raden Wijaya Berdiri kerajaan Majapahit Dan dari keturunannya, lahirlah raja-raja yang membawa Majapahit menuju kejayaan Raja Patni ini role-nya adalah Marchman Dengan Output Physical Damage Ia dibekali dengan 3 skill aktif dan juga 1 skill pasif Basic attack Raja Patni seperti ini ya bosku Ada 3 gerakan Kemudian di combo hit ketiga dari basic attack Raja Patni Adalah menembakkan 3 peluru ke arah yang berbeda Skill pasif Raja Patni bernama Niskala Pura Syabah Dengan pasifnya ini, setiap kali Raja Patni menggunakan skillnya Dia akan mendapatkan peningkatan kecepatan geraknya sebesar 5% Dan pasifnya ini bosku dapat ditumpuk maksimal sampai 5 kali Skill 1 Raja Patni bernama Panca Vistakah Dengan skillnya ini, Raja Patni akan menembak ke arah musuh yang dituju Jenis peluru yang ditembakkan ada 5 ya bosku Dan digunakan 1 per 1 secara berurutan ketika skill ini digunakan Yang pertama Raja Patni akan menembakkan peluru biasa yang memberikan damage Kedua, menembakkan peluru yang akan memberikan efek ledakan Ketiga, menembakkan peluru yang memberikan efek stun Keempat, menembakkan peluru yang memberikan damage critical Dan kelima, menembakkan peluru yang memberikan efek lumpuh kepada lawan Skill 2 Raja Patni bernama Ahos Diyah Dengan skillnya ini, Raja Patni akan menembak ke ksatria lawan yang dituju Kemudian akan memberikan damage yang besar kepada lawannya itu Jika dengan skillnya ini Raja Patni berhasil mengeliminasi lawannya Maka cooldown dari skill 2 nya ini akan berkurang 80% Skill 3 Raja Patni bernama Lana Atman Dengan mengaktikan skillnya ini Raja Patni akan mendapatkan buff berupa peningkatan damage sebesar 15% Dan juga penguatan status resistance sebesar 60% selama 5 detik Jika ada kawan di sekitarnya selama skill ini aktif Maka Raja Patni akan mendapatkan tambahan attack damage sebesar 5% Per satu kawan di sekitarnya Jadi jika ada 4 kawan di sekitarnya bosku Maka Raja Patni bisa mendapatkan tambahan attack damage hingga 20% Itulah dia bosku Raja Patni Salah satu ksatria marksman di game Lokapala Semoga dengan video ini bisa menambah minat bosku semua untuk main game Lokapala Jadi sekian dulu aja videonya Terima kasih untuk bosku semua yang udah mampir dan nonton videonya Tolong di like videonya kalau bosku suka Subscribe juga channel Jonyspace Kita jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Kami!!! Buka!!! Buka!!! BukaAT!!! Buka!!! Kami!!! Buka!!! Terima kasih.